Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai sahabat mulang alas kita ketemu lagi dalam video kali ini saya akan membuat bahan bonsai mame ya dari akar waru ini adalah akar waru lokal yang akan saya okulasi dengan waru Jepang ya untuk akar waru dongkelan sendiri dia sangat sulit untuk tumbuh tunas kawan ya makanya kita okulasi dengan waru yang lain nah yang paling cocok adalah waru Jepang ya karena daunnya ini kecil ya dan bisa lebih kecil lagi ini adalah eksperimen ya kita tanam sekaligus kita okulasi semoga saja bisa hidup ya sesuai harapan untuk medianya saya menggunakan pasir ladu ya atau pasir yang bercampur tanah karena pasir lagu ini cocok untuk bahan dongkelan ya selain dia cepat meresap air dia ada unsur tanahnya juga jadi cepat berangsang pertumbuhan akar ini adalah waru Jepang yang sudah okulasi ya ciri 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 daunnya dia bulat ya agak tebal dan kecil dan dia bisa kecil lagi dan untuk di pasaran waru ini waru Jepang ini masih agak mahal ya ok kita posisikan akar yang akan kita tanam ini bisa gaya miring ataupun gaya berdiri ya kawan ya tergantung selera kalau saya lebih suka gaya yang agak miring ya setelah kita tanam kita akan populasi dengan pucukan waru Jepang untuk bahan okulasi saya menggunakan disini plastik ya plastik yang bisa ditarik atau plastik yang biasa buat bikin es batu ya kita gunting sekitar 2 cm kemudian kita bisa tarik atau kawan bisa beli plastik grafting ya plastik khusus okulasi di pasaran tapi disini saya menggunakan plastik yang bisa ditarik kemudian kita bisa rapikan ya rapikan agar yang akan kita okulasi kemudian kita bisa sayat kulitnya dengan pisau yang tajam dan steril ya kita kupas kulit sekitar kedalaman satu sampai dua senti ya yang akan kita tancapkan pucukan waru untuk okulasi kemudian kita ambil pucukan waru Jepang dan kita buang daunnya kita sisakan satu atau dua daun ya jangan lupa kita peruncingkan ya ujung pangkal ini pangkal waru kemudian kita sisipkan ke dalam kulit akar waru ya kemudian kita bisa ikat dengan plastik tapi sebelumnya kita tarik plastik ya agar dia kuat ya untuk mengikat sambungan ini Halo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kawan setelah kita ikat dengan plastik kuat kemudian kita bisa sungkup menggunakan plastik ini agar tidak layu kawan selamat menikmati oke setelah kita sungkup kita bisa siram kawan ya kita siram kemudian kita terdugan nah ini adalah hasil dari okulasi waru jepang sama akar waru lokal kawan ya oke terima kasih telah menyaksikan video mulang alas hari ini membuat bonsai mame dari akar waru okulasi sama waru jepang semoga bermanfaat nantikan video selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati